Pak Nur, tadi Bapak juga sempat sedikit menyampaikan kemungkinan pilkada ini bisa menaikan harga-harga dan menjadi salah satu faktor pendorong inflasi. Mungkin Bapak bisa elaborasi lagi seberapa besar kemungkinan adanya kenaikan harga karena pilkada ini. Karena kalau kita melihat ketika terjadi pilpres secara umum, ini efeknya ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Baik, pilkada nanti kan dilakukan serentak termasuk di Jawa Timur itu ada sekitar 38 kabupaten kota ditambah satu provinsi. Jadi efeknya ini lumayan merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan seperti umumnya pilkada, pada umumnya permintaan barang-barang baik itu untuk keperluan kampanye ataupun untuk keperluan penyelenggaran pemilu itu akan meningkat. Sehingga diharapkan, diperkirakan pada saat itu harga beberapa produk itu akan meningkat. Memang dampaknya tidak bisa diharapkan terlalu besar. Jadi kalau kita melihat di, bertermin di Februari kemarin pada saat pilpres itu, inflasi hanya meningkat sekitar 2,47 menjadi sekitar 2,81. Jadi hanya sekitar 30-an basis poin. Dan kalau melihat magnitudenya ya mungkin yang pilkada ini tidak sebesar pilpres dan pemilu legislatif, hemat kami dampaknya tidak akan sesignifikan seperti pada saat pilpres dan juga pemilihan legislatif. Jadi kemungkinan di bawah sekitar, di bawah 30 basis poin lah menaikkan inflasi. Baik, lalu tadi juga Bapak sedikit menjelaskan soal lanina dan bagaimana ini berpotensi juga untuk meningkatkan inflasi. Lalu antisipasi apa ya mungkin disiapkan apabila ternyata inflasi ini justru naik di atas ekspektasi karena lanina? Memang terkait dengan lanina ini atau gangguan cuaca, kita sudah prediksi dari awal. Oleh karena itu kita bersama dengan Pemprov Jawa Timur dan juga dari Pemkap, kaitannya dengan tim pengendali inflasi daerah, itu kita sudah berkoordinasi dan bekerjasama. Pada awal tahun itu kita sudah mencanangkan program yang namanya Jatim Sigati atau Jawa Timur Sinergi Gapai Inflasi Terkendali yang pada saat itu diresmikan oleh PJ Gubernur Jawa Timur dan di dalamnya terdapat banyak program untuk pengendalian inflasi, tapi secara umum bisa dikatakan strategi utamanya adalah kita menjaga keterjangkauan harga. Dan strategi yang kedua kita lakukan memastikan kecukupan pasokan bahan pangan. Yang ketiga kita juga pastikan kelancaran distribusinya dan selain itu kita juga komunikasikan kepada publik apa-apa saja yang sudah kita lakukan untuk menimbulkan optimisme dan juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita melakukan sebaik mungkin untuk menjaga inflasi. Nah terkait dengan ketersediaan pasokan itu kita melakukan kerjasama dengan berbagai UMKM terutama klaster-klaster pangan itu kita melakukan pembinaan kita juga bantu dengan alat sarana dan prasarana pertanian baik itu untuk yang apa namanya on farm ataupun juga untuk misalnya untuk mendukung pengairan. Nah ini kita melakukan banyak sekali semacam pompanisasi jadi kalau lanina ini kan kita diperkirakan akan kering ya jadi kita membutuhkan air yang banyak oleh karena itu kita arahkan bantuan yang kita berikan dalam bentuk pompa dan juga berbagai fasilitas lain untuk produksi tanaman pangan. Lalu dari sisi keterjangkauan harga kita juga telah membuka 15 toko inflasi atau TPID yang kita gunakan untuk memasarkan produk-produk bahan pangan dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. dan kita juga melakukan bersama dengan Pemprov dan Pemkot juga dengan dinas terkait itu kita melakukan operasi pasar itu banyak sekali kita lakukan terutama pada saat menjelang hari raya hari raya baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu kita lakukan dan ini terus kita lakukan lebih lanjut lagi hingga akhir tahun. harapannya dengan berbagai upaya yang kita lakukan ini pasokan bisa tersedia dengan cukup dengan harga terjangkau dan juga bisa kita sediakan secara tepat waktu dengan distribusi yang baik. Demikian Mbak Anekes. Baik, Pak Nur Anda menilai seperti apa ketahanan ekonomi di Jawa Timur hingga akhir 2024 ini? Terkait dengan ketahanan ekonomi kami optimis ekonomi Jawa Timur masih memiliki ketahanan yang cukup resiliensi yang baik karena kita ditopang tidak hanya dari permintaan luar negeri tapi juga kita punya domestik demand yang cukup besar dan di tempat kita atau di Jawa Timur ini juga merupakan produsen baik itu untuk bahan pangan dan juga kita punya industri pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Timur dan berdasarkan pengamatan kami resiliensi di berbagai sektor usaha ini sangat kuat dan bisa bertahan menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Nur Nugroho Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur sudah bersama kami kali ini. selamat menikmati. selamat menikmati.